Intro Shalom, salam berkat, salam anugerah, salam kasih karunia Sudara Tuhan mau mencurahkan sangat banyak tahun ini Saya melihat ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi Ada sebuah ledakan lawatan Dimana akan ada banyak KKR, KKR, kesempatan demi kesempatan buat pekerjaan Sudara kan Tuhan angkat menjadi pemimpin dan bukan ekor Tetapi persoalannya sudara Ada tujuh roh yang ingin dilepaskan iblis Yang bekerja dengan sangat-sangat lembut Mereka bekerja hampir-hampir tidak terasa Dan banyak orang merasa itu sesuatu yang biasa Dan ujungnya mereka tertangkap, mereka terjerat Bahkan mereka terbanting mati Sudara karena itu hari ini kita mau belajar mengenalinya Ini seri dari tujuh roh itu Tetapi kita belajar satu dulu Yaitu roh ketakutan Mari kita baca keluaran 28-19 Sesudah bangsa itu menyaksikan guru mengguntur Kilat sambung menyambung, sangka kalah berbunyi dan gunung berasap Maka bangsa itu takut dan gemetar Dan mereka berdiri jauh-jauh Mereka berkata kepada Musa Engkau lah yang berbicara dengan kami Maka kami akan mendengarkannya Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami Nanti kami mati Wahyu 21 et 8 Tetapi orang-orang penakut Orang-orang tidak percaya Orang-orang keji Orang-orang pembunuh Orang-orang sundal Tukang sihir Penyembah berhala Semua pendusta Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan Yang menyala-nyala oleh api dan melerak Itulah kematian yang kedua Sudara ada banyak orang tidak waspada terhadap roh ketakutan Mereka berpikir takut menginjil Takut mengambil kesempatan Takut membuat keputusan Takut sudara untuk keluar Takut untuk mendoakan orang sakit Itu adalah hal yang wajar Sudara dan mereka berpikir Kalau mereka tidak berbuat apa-apa selama hidupnya Karena takut dan khawatir Itu juga pilihan mereka Dan mereka boleh saja melakukan itu Tetapi Alkitab dengan jelas berkata Bahwa roh ketakutan itu berbahaya Dan orang-orang penakut akan mendapat bagian Di dalam perapian yang menyala-nyala Sudara ayatnya jelas Tetapi orang-orang penakut akan mendapat bagian Di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan melerak Itulah kematian yang kedua Sudara hari itu orang Israel melihat sebuah demonstrasi Kemuliaan Tuhan Sudara dikatakan guru Sampung menyambung Sangka kalah berbunyi Gunung berasap Dan tiba-tiba bangsa itu menjadi takut Mereka tidak mau Tuhan yang seperti itu Mereka mau Tuhan yang jadi gembala yang baik Mereka mau jadi Tuhan yang lemah-lembut Tuhan yang membebaskan mereka berbuat apa saja Tuhan yang mungkin menggendong dengan sangat-sangat penuh kasih Tapi mereka tidak mau Melihat Tuhan yang keras Tuhan yang tegas Tuhan yang spektakuler Tuhan yang kuat Berapa banyak hari ini kita bersikap seperti itu Pada waktu Tuhan bawa kita di dalam masalah Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa di dalam masalah itu ada keajaiban Dan kita berkata Tuhan jahat Dan kita memilih untuk sembunyi Pada waktu Tuhan angkat sudara Dan Tuhan mau sudara menjadi pemimpin Menunjukkan kuasa Tuhan Menunjukkan hikmat Tuhan Sudara berkata jangan Ini menekan saya Pada waktu Tuhan mau berkata Nah bersaksilah Dan banyak orang akan diselamatkan Kita berkata Tuhan Saya belum baik-baik Saya belum selesai baca Alkitab Dan kita mulai menghindar untuk bersaksi Sudara semua itu adalah roh ketakutan Dan ujungnya membawa kita dalam perapian yang menyala-nyala Hari ini seberapa kita mau sadar akan hal ini Saya punya seorang teman punya bakat sangat banyak Sudara dia masak itu aduh sangat enak Mulai dari makanan Jawa, makanan Cina Dia juga bisa bikin es krim, dia bisa bikin roti Tapi setiap kali saya berkata ayolah buat Ayolah jualan Dia berkata pemasarannya bagaimana Susah Nanti kalau pas dapat pesanan Kemudian lampu mati Dan saya tidak bisa untuk tepat memberikan Apapun yang dipesankan Bagaimana Sudara sampai ujungnya Dia tidak pernah berhasil hari ini Sudara dan pada waktu dia tidak pernah berhasil Pada waktu ekonominya pas-pasan Dia mulai menyalahkan Tuhan Dia berkata kenapa Tuhan tidak menyayangi dia Kenapa Tuhan tidak memberkati dia Padahal Tuhan memberikan talenta begitu banyak Yang dengan talenta itu Dia mungkin bisa menjadi orang terkaya Sudara Dia mungkin punya restoran Dia mungkin punya pabrik roti Dia mungkin punya bakery Dia mungkin punya es grip Tetapi dia tidak mau Dan dia menyalahkan Tuhan Sudara yang lain Ada satu anak Yang sekali lagi Dia lahir di keluarga Buddha Sudara dan pada waktu dia mulai berkenalan Dengan Tuhan Dia memutuskan Untuk mendahulukan Tuhan Dan bersaksi Apa akibatnya Sudara dan anak perempuan Keluarganya menggunduli kepalanya Dan keluarganya bilang Supaya kamu tidak ke gereja Supaya kamu tidak sekolah Dan bertemu dengan teman-temanmu yang Kristen Supaya kamu tidak berani keluar rumah Karena kamu mulai Bermain-main Dan pindah agama Sudara dan anak ini Dengan rambut gundul Sudara Ke gereja Ke sekolah Pergi Orang tuanya semangin pusing Maka saudara Maka saudara anak ini mulai dihajar Setiap kali dia sedang berdoa di rumah Dia dihajar Diseret keluar Tapi anak ini Berdoa di luar Sampai selesai berdoa Dia angkat tangan Dia berdoa Dia menyembah Sampai selesai berdoa Dan dia minta izin buat masuk lagi Orang tuanya semakin pusing Dan ujungnya orang tuanya berkata Saya mau ikut ke gereja Saya mau lihat apa yang diajarkan di gereja Singkat cerita saudara Pada waktu ibunya ikut Ibunya nangis di lawa Tuhan Saudara dan ibunya bilang ke ayahnya Kamu aja yang pergi Ya di gereja terlalu kuat Ya pengaruhnya mistiknya Sehingga lebih baik kamu yang pergi Saudara ayahnya pergi Dan ayahnya juga di lawa Tuhan Hari ini seluruh gereja Saudara mengenal keluarga ini Ini keluarga yang memberkati Keluarga yang selalu menolong Keluarga yang selalu melayani Tapi dimulai dari satu anak Seluruh keluarga besarnya bertobat Karena ada anak yang berani Saudara dia berdiri di tengah tantangan Dia berdiri di tengah badai Dia tetap memegang Tuhan Di tengah anihaya Hari ini apa pilihan kita Tahun ini bukan tahun yang muda Tahun ini akan ada badai Tahun ini akan ada tantangan Tahun ini akan ada pergumulan Demi pergumulan Tahun ini juga akan ada banyak kesempatan Apakah saudara akan sembunyi Atau kau terbang tinggi Apakah saudara akan menangkap kesempatan Dan menjadi seorang pemimpin Atau kau saudara akan membiarkan kesempatan itu pergi Dan terus menggerutu Dan tidak berani mengambil risiko Tahun ini akan ada banyak orang diselamatkan Ada banyak orang butuh kesaksian kita Apakah kau akan diam Atau kau akan bersuara nyaring Dan memuliakan nama Tuhan Tahun ini akan ada banyak berkat Tapi harus dihadapi Diambil Dipegang Dengan kerja keras Dengan tanggung jawab Apakah kita berkata Ya Tuhan Pegang tanganku Dan bawa aku dari kemenangan Kepada kemenangan Atau kita akan menolak semuanya Dan menjadi tetap pasif Saya berdoa Ini menjadi tahun kesempatan Tahun lompatan yang sangat tinggi Tahun terbang Tahun dimana saudara berkata Selamat tinggal ketakutan Saya berani Karena Tuhan beserta saya Terima kasih